Oke, jadi terakhir kali gue masuk ke dalam Megapank ini dan handfeed ikan-ikan predator yang ada di sini itu sekitar satu bulan yang lalu. Di video kali ini gue akan coba untuk handfeed mereka sekali lagi dan kita lihat apakah mereka ini udah lebih pede ketemu gue atau seperti apa. Jadi kita lihat keseruannya guys. Terima kasih. 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 bikin hardscape dan juga ngasih makan langsung ikan-ikan di sini nah ini jadi sensasinya lain nih sensasinya lain mereka udah terbiasa ada orang masuk karena anggota gua tuh seminggu dua kali bersihin kaca dari dalam jadi mereka udah enggak asing lagi sama orang berbeda dengan saat awal-awal mereka masuk ke sini dan baru-baru gua masuk ke dalam kolam tuh masih takut-takut banget kebanyakan dari mereka nah jadi Arapaima aja ini udah mulai sangat mendekat ke gua ya terus tadi si Mamgo juga itu udah mepet terus ikan pari mepet terus dan yang lain-lain juga udah banyak yang mepet kecuali si Goliath kalau Goliath sih gua sendiri yang takut ya gua sendiri yang ketakutan nah kalau Golden Dorado emang dari awal dia agresif jadi emang ini yang mau di handfit bener-bener langsung di handfit nah arwana juga udah mulai mau makan tadi pas gua kasih cumi kalau nggak salah mau makan ini juga dikasih eh ikan potong belum sih kayaknya dia baru mau cumi sama udang jadi ya seperti itu nah RTC RTC belum datang belum nyamperin jadi mereka mojok aja di sana pas gua datang langsung ke sini mereka masih belum terlalu pede terus apa ya ya kurang lebih seperti itu Piraiba juga tadi belum belum mau mendekat Nah kalau oksidora snigger udah mulai terbiasa ada gua tadi juga udah mepet terus jadi ya seru sih seru tadi ngasih makannya langsung nah Arapaima juga udah bener-bener mau di udah mau nyamperin dan udah mau disuapin beberapa kali tadi emang mau disuapin sisanya emang harus gua lempar sedikit makanannya baru mereka dia mau nah kemudian gua mau update sedikit nih jadi eh kemarin kan gua masukin sekian ribu ikan nila itu dalam waktu tiga empat hari lumut di hardscape hilang nah ikan nila yang ada disini dalam tempoh waktu satu minggu itu juga sekarang udah hilang bisa dibilang udah hampir nggak kelihatan sama sekali Nah begitu ikan nila itu nggak ada lagi disini gua perhatiin lumut di hardscape tumbuh lagi jadi ya gitu kan nggak mungkin lah setiap minggu gua masukin 5000 ikan nila yang ada boncos nanti jadi kalau lumut di hardscape itu wajar karena ini kan secara nggak langsung dia outdoor bagian atas gua kan transparan seperti yang kalian udah tahu ya Nah jadi emang sekarang ini gua cahaya matahari menghajar hardscape terus dan akhirnya tumbuh lumut sebenarnya bagus sih sebenarnya bagus asalkan jangan air yang hijau kalau air yang hijau itu yang sakit di mata kan nggak enak dilihat kalau air sih jadi secara keseluruhan gua bisa bilang udah 95% bening ya Nah jadi lumut di hardscape ini membuat kelihatannya ini jadi kayak jorok gitu kan kurang kurang oke lah sebagian dari kalian mungkin suka sebagian ya lebih suka kalau detail dari hardscape ini kelihatan jadi tadi gua baru nyoba ya iseng nyoba gua lap itu lumut di hardscape kelihatannya Hai itu sebagai solusi gua mungkin gua akan kombinasi ya ikan nila dan juga bersihin langsung disikat nah tapi kalau ngesikat semuanya itu kayaknya agak ribet banget jadi kayaknya nih kayaknya gua hanya akan ya sekedar-sekedar aja ngesikat hardscape yang ada di sini ya mungkin bagian pohon utamanya ya dari sini yang bercabang ke kiri itu yang mungkin ya agak-agak dibersih-bersihin lah tapi yang ke kanan kayaknya gua biarin aja tumbuh lumut alami apa adanya karena kan sebagian besar focal point kita ini kan ada di tengah dari tengah dan ke agak ke kiri ya kayak nggak kanan ya kayaknya enak ya ya bagus juga lah ada lumut tapi yang focal point ya gua kalau bisa sih bersih yang tapi nggak bersih banget juga ya ya supaya kelihatan detail-detail dari hardscape ini kalau yang batu-batu batu-batu sih gua biarin aja ditumbuhin lumut supaya ya lebih naturalnya dapat jadi yang fokus utama gua sih kayu hardscape yang bagian dalam tengah jadi seperti itu terus kalau dari settingan filter bisa dibilang ini udah 95% selesai gua tinggal menyempurnakan settingan filtrasi gua ini finishing ya untuk sistem tanda kutip ala-ala RDF Kenapa sampai hari ini belum gua pasang karena itu gua nunggu maintenance pertama gua dulu setelah gua tahu seperti apa jumlah kotoran dan lain-lainnya baru nanti kita sesuaikan jadi yang mengenai ala-ala RDF sabar dulu karena kemarin gua fokus gua itu beningin air air udah bening gua fokus ke lampu lampu udah cocok baru yang berikutnya jadi kita satu persatu lah step by step tapi ya selesai gitu dibanding kanan semua semuanya langsung gua kerjain tapi nggak maksimal ya kan jadi ini air udah bening bisa dibilang udah bening terus lampu udah oke ikan-ikan juga semua udah sehat jadi tinggal yang ala-ala RDF nanti menyusul pokoknya tunggu aja mengenai ala-ala RDF itu ya udah jadi mungkin itu aja sih yang bisa gua share ke kawan-kawan semua semoga video ini sedikit banyak dapat menghibur kalian semua ini gua mau mandi lagi nih masuk angin nih dan gatel-gatel lagi oke jadi itu aja video gua kali ini dan see you guys in my next video bye bye